Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat nabi yang kesabarannya dikagumi para malaikat Bagi sebagian besar orang, menganggap penyakit hanya membuat mereka merasa tersiksa Sehingga, setiap orang menginginkan agar selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Kita pasti mengharapkan agar selalu diberikan kesehatan dalam kehidupan kita Namun, tidak demikian dengan salah satu sahabat nabi yang bernama Imoron bin Hussein Salah satu sahabat nabi ini dikenal sebagai orang yang sangat sabar Saking sabarnya, bahkan malaikat pun terkagum-kagum akan kesabarannya tersebut Imoron bin Hussein berasal dari Bani Khuza'ah Ayahnya adalah Hussein bin Ubaid al-Huza'i Seorang ilmuwan terpandang di kaumnya Yang juga sangat dihargai oleh kaum Quraysh Sahabat Imoron bin Hussein ini Masuk Islam saat terjadi perang Khaybar Tepatnya pada tanggal 7 Hijriah Bersama dengan masuk Islamnya sahabat Abu Hurayrah radiyallahu anhu Dan dia dikenal sebagai salah satu ulama dari kalangan sahabat Imoron termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Di masa kekhalifan Umar bin Khattab radiyallahu anhu Oleh amirul mu'minin ini, Imoron dikirimkan ke Basrah untuk mengajarkan Islam Salah satu muridnya dari kalangan tabi'in adalah Hasan al-Basri Tidak ada sahabat Nabi SAW yang datang ke Basrah Yang keutamaannya melebihi Imoron bin Hussein Ia selalu menolak siapapun orang yang membuatnya lalai beribadah kepada Allah SWT Ia layaknya malaikat yang berjalan di muka bumi Ungkap Hasan al-Basri Dikutip dari buku Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah Karya Sheikh Muhammad Said Mursi Terbitan Pustaka Al-Kawthar Kekokohan iman dari seorang Imoron bin Hussein Ditunjukkan melalui sikapnya terhadap penyakit yang dia alami Imoron bin Hussein adalah sahabat yang mendapat ujian hidup Mirip seperti Nabi Ayub AS Hampir 30 tahun ia mendapat ujian kesabaran Berupa sakit pencernaan Namun demikian Ia adalah orang yang sabar Tidak pernah mengeluh atas sakit yang dirasakannya Beliau juga tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan sesuai kemampuannya Selama masa sakitnya itu Ia sering didatangi oleh malaikat Tidak sekedar didatangi Bahkan ia disapa oleh malaikat dengan ulukan salam Pada saat demikian Ia merasa senang sebab bisa melihat malaikat Setiap kali penyakitnya kambuh Maka malaikat akan menyalaminya Suatu hari Imoron bin Hussein menemui Rasulullah SAW Agar beliau mendoakan kesembuhan atas sakit yang dirasakan oleh Imoron bin Hussein Rasulullah pun mendoakan atas kesembuhan Imoron Ajaibnya Tidak lama kemudian penyakit yang sudah lama diderita Imoron sembuh seketika Tak ada lagi rasa nyeri dan perih pada perutnya Sebagaimana yang diteritanya dahulu Ia pun kembali ke kediamannya dengan perasaan yang bahagia Namun setibanya di rumah Ia merasa janggal Sebab ia tidak bisa lagi menjumpai malaikat yang selalu mengirimkan salam kepadanya Akhirnya Imoron bin Hussein mendatangi Rasulullah SAW Dan menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa gerangan yang menyebabkan malaikat-malaikat tidak lagi mengirimkan salam kepadaku? Hal itu disebabkan oleh kesembuhanmu Wahai Imoron Jawab Rasulullah Imoron pun kembali berkata Jika demikian Ya Rasul Mohon doakan supaya penyakit itu kembali pada diriku Pinta Imoron Seketika itu Ia kembali menderita sakit sebagaimana sebelumnya Setelah itu Ia pun kembali bisa melihat malaikat yang menyampaikan salam kepadanya Ketika seorang sahabat datang menjenguk Imoron Tangisnya pecah melihat kondisi Imoron yang memprihatinkan itu Namun Imoron malah tersenyum dan berkata Janganlah menangis Sesungguhnya Aku suka dengan apa yang disukai Allah Aku akan ceritakan kepadamu Suatu hal yang semoga saja bermanfaat untukmu Tetapi jangan ceritakan pada siapapun Kecuali aku sudah meninggal Kemudian Imoron menceritakan Bahwa karena sakitnya itu Para malaikat mengunjungi dirinya setiap hari Mereka memberi salam kepadanya Sehingga ia merasa senang Bahkan dia berharap tidak sembuh dari sakitnya itu Hingga kematian menjemputnya Wallahu'alam biswab Itulah kisah salah satu sahabat Rasulullah Imoron bin Hussein Yang memiliki kesabaran yang luar biasa Sehingga malaikat pun kagum dengan kesabaran beliau Kisah ini mengandung hikmah Bahwa sahabat Nabi tidak menganggap penyakit adalah musibah Tapi melihat bahwa penyakit adalah sebuah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang jika kita tetap bersabar atasnya Maka akan menjadikan suatu keberkahan Sakit juga dapat menjadikan sumber kebaikan bagi seseorang Jika dia bersabar Rasulullah SAW bersabda Sungguh semua urusannya merupakan kebaikan Tidak terjadi kecuali bagi orang mu'min Jika mendapat kegembiraan Dia bersyukur Dan itu menjadi kebaikan baginya Bila mendapat kesusahan Dia bersabar Dan ini adalah kebaikan baginya Adis Riwayat Muslim Semoga kisah ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh